Disini tulisannya no poke, no lak. Coba kita lihat menu-nya. Oh ada poke-nya ini. Kenapa? Hah? Nasi padang? Alah, jauh-jauh disini beli nasi padang. Kita baru keluar dari Sentosa Express. Sekarang kita lapar jam 12, kita mau cari makan. Dan disini ada tempat makan di... Apa namanya? Tuk Shop. Namanya Tuk Shop. Oke, kita cari. Halo Youtube, kembali lagi bersama kita Laki Bini Dolan, Laki Bini Doyan Jalan. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan di Singapura. Dan tentunya kalau kita jalan-jalan itu pasti lapar dong. Dan ingin cari makan yang enak dan juga harganya juga terjangkau. Oke, kali ini kita akan memandu kalian semua untuk mencari tempat makan yang tentunya enak dan juga halal di Singapura. Di daerah Vivo Mall atau daerah Harbor Front ya. Karena ini adalah pelabuhan ketika kita datang dari Batam. Di mana tempatnya? Yuk kita lihat. Hot door. Ini di hot door-nya Vivo Mall. Hujan. Everyday hujan. Semangat tidak ada jeki ya. Tuh kereta gantung tuh di tanah atas. Naik itu bisa, tapi naiknya dari gudung tanah kayaknya. Untuk menuju tempat makan ini, kita perlu jalan ke area outdoor. Karena kita berangkatnya dari Santosa Island ya. Nah, tempatnya itu berada di depan eskalator Santosa Express di lantai paling atas. Jadi setelah kita dari Universal Studio, kita tinggal jalan aja ke pintu keluar. Kemudian ikutin jalan yang ada atapnya sampai ujung. Sampai ujung ini tengah-tengahnya. Lurus aja sampai sini. Nanti kita ketemu dengan Harbor Front Center. Ini gedung Harbor Front. Sebenarnya ini adalah gedung pelabuhan. Di bawahnya itu pas pelabuhan. Pelabuhan dari Batam dan menuju Batam. Nah, kalau kita ada di lantai 1, itu sebenarnya lebih gampang. Tapi nanti kita jelasin. Oke, itu masuk. Kita ketemu dengan tempat makan yang namanya Tugshop. Tugshop ini yang pertama kita kira tempat makan yang enak dan halal. Tapi ternyata setelah kita masuk sini, mereka menjual pok. Kami juga nggak tahu karena kami hanya melihat di view beberapa. Tapi kami nggak tahu ini halal. Di situ ada tulisan halal, tapi mereka juga menjual pok. Makanya kita mencari makanan lain yang semuanya halal dan enak dan juga murah. Di sini tulisannya no pok. Nolak. Jangan kita lihat menu ini. Oh, ada poknya ini. Kok bisa? Ini parah. Aduh. Tulisannya di situ no pok. Turun ke sini, nampaknya. Diturun ke bawah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Berserah, Buli. Buli, ya? Dia dari jauh. Dia dari jauh udah gini. Jadi rupanya Tugshop ini nggak halal. Tulisannya di situ no pok, nolak. Tapi ada menu di wajatnya, senoknya. Iya, maksudnya ada menu poknya gitu. Iya, selagi kita masih punya pilihan yang lain, ya kita cari pilihan yang lain. Tapi rame tuh. Kalau lihat, tuh. Rame. Nih, kata ibunya tadi yang orang Malaysia kayaknya. Di bawah ada makanan halal. Di mana? Tau dimananya. Kita cari yuk. Tadi kita baru habis nanya. Jadi kita ke lantai satu ya. Dari apa tadi? Dari... Apa tadi namanya? Mana namanya tadi? Tugshop. Bukan yang paling atas. Tugshop. Dari Tugshop, kita turun ke paling bawah. Tuh. Oh, disini banyak nih. Banyak ini. Tuh. Ada McDonald's. Kalau... Kalau udah... Kiri. 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 Ah, ini. Kesana katanya. Jadi dari eskelator. Kesana. Milik gitu. Boleh kata kakaknya. Boleh, boleh. Boleh cuti kan? Boleh kanggen lah. Hehehe. Ah, ini banyak nih. It's noodle. Ini mie. Beef. Ya, di balik-balik beef. Kadang-kadang mau juga ada poke. Poke, poke, poke. Lumayan susah ya. Tadi makanan halal. Di sini. Harusnya nggak susah sih. Ada sini juga banyak muslim. Oke, dari lorong ini kita lurus aja. Lurus itu nanti ketemunya kedatangan pelabuhan kapal dari Batam. Nah, itu kedatangannya itu di depan. Sebelah eskelator itu. Tempat makannya itu di sebelah kiri. Namanya Boleh-boleh. Ya, Boleh-boleh. Namanya Boleh-boleh. Masuk ke kiri aja. Jadi kalau kita datang dari Batam juga. Gitu keluar dari imigrasi. Sebelah kanan juga udah ketemu tempat makannya. Gampangnya sih gitu. Gampangnya tinggal tanya aja mana kedatangan. Kedatangan rifle dari... Apa namanya? Pelabuhan Ferry. Nah, ini dia. Boleh-boleh. Kalau kita boleh-boleh itu... Kayak jual baju ya. Ya, boleh-boleh kak, boleh. Ini food court. Banyak pilihan. Kayaknya ada juga gak non-hallal sih. Tapi... Loh. Ada nasi padang nih. Nasi padang bumi. Chicken rice. Nah, tinggal pilih aja lah. Tuh. Tinggal lihat aja mana yang menu-nya. Gak ada ininya. Ada apa namanya? Spock-nya. Ini nasi padang. 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 Ada yang lima kayaknya. Tuh, flypot itu aja. Lima dolar. Flypot lima dolar. Standart lah. Ya, kalau nyari yang tiga dolar ya gak ada. Namanya juga Singapura. Tuh. Ada cendol. Boleh juga nih. Cendol. Cendol. Ada cendol. Tuh. Hah. Ada cendol. Kopi ya. Roja juga ada roja. Di Indonesia juga banyak ya. Roja 10 ribu. Sini 40 ribu. Ini minumannya. Gak mau minum. Tuh. Tuh selur. Itu chicken tuh. Chicken di belakang. Mulai dari 5 dolar juga. 4,8 juga ada. Kayaknya itu menarik sih. Kita beli yang ini ya. Tuh. Nih. Tuhan. Chicken. Steam rice. Ini gak ada poknya guys. Gak ada poknya. Nih. Ini boleh lah. Kita besan ini. Besan apa? Hah? Nasi padang. Alah jauh-jauh disini beli nasi padang. Yaudah. Kita makan dulu. Cari tempat duduk. Food court boleh-boleh ini ternyata semuanya halal. Jadi sangat recommended buat kita yang muslim untuk makan di sana. Dan setelah kami pesan dari dua tempat, kami pesan yang pertama nasi padang dan juga chicken. Chicken kayak di rice bowl gitu ya. Chicken. Nah itu rasanya juga not bad. Rasanya juga enak kok. Dengan harga yang relatif terjangkau. Untuk ayam chickennya sendiri, nasi padang itu 5,5. Terus apa namanya? Rice bowlnya 4,5 sampai 5 dolar. Itu jadi boleh lah untuk mencicipi makan di sini bersama keluarga. Boleh-boleh. Jangan lupa di like dan subscribe agar kami makin semangat untuk membuat video-video kami selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax